bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sahabat ilmu salam sahabat oke sobat sekalian terima kasih yang udah nonton video-video sahabat ilmu yang udah like, komen, share yang udah subscribe channel sahabat ilmu mudah-mudahan diberikan kelancaran segala suatunya amin ya robbal, alamin dan untuk sobat yang belum subscribe ayo klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP oke sobat sekalian di video kali ini karena banyak banget ya dari kemarin kak request dong bahas soal-soal untuk seleksi substansi akademik dan kebangsaan kak gimana dong jumlah soalnya itu seperti apa tekniknya kayak gimana soalnya susah atau enggak dan lain sebagainya nah sebelumnya mohon maaf juga ya karena kemarin mungkin ada kegiatan dari pagi sampai malam jadi belum sempat bales-bales komen secara keseluruhan tapi di video kali ini semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya nah tapi sebelum itu aku mau ngecapin dulu selamat buat teman-teman yang udah dinyatakan lolos di tahap seleksi administrasi yang mungkin bagi para awal itu bilang itu adalah tahap tersulit padahal memang semua tahap itu sulit gitu maksudnya punya tingkat kesulitannya masing-masing tapi disini aku mau ngucapin selamat jangan dulu ya yang mengebu-gebu gitu tetap tenang stay teman-teman harus tetap berusaha berjuang jangan sampai yaudahlah gitu udah lulus ini seleksi administrasinya tapi semangat masih ada dua seleksi tahap seleksi yang mendungku oke nah jadi teman-teman udah tau kan di video kali ini aku akan sharing berkaitan dengan seleksi substansi akademik dan kebangsaan nah sebelum aku sharing tentang soal-soalnya dan lain sebagainya aku mau sharing dulu biar teman-teman tuh gak salah apa ya paham mungkin ya karena kebanyakan kayak nonton video tuh oh ini nih persyaratannya kayak gini tapi disini aku sekali lagi ya mudah-mudahan jadi referensi teman-teman menambah referensi teman-teman jadi LVDP itu ditekankan antara satu gelombang dengan gelombang saja udah berbeda apalagi antara tahun yang mungkin tahun satu dengan tahun yang lainnya itu akan berbeda walaupun mungkin ada kesamaan gitu ada beberapa yang berbeda tapi mudah-mudahan jadi referensi ya oke langsung saja disini teman-teman waktu aku apply beasiswa LVDP di tahun 2019 kebetulan aku tuh ambil di gelombang kedua dan di tahun 2019 sendiri antara gelombang satu dan gelombang dua itu terdapat perbedaan beberapa sih ada di tahap atau teknis nah kayak gitulah nah untuk di tahap seleksinya sendiri nah aku tuh bisa ikut di tahap seleksi substansi mungkin yang sekarang substansi kalau dulu namanya itu seleksi berbasis komputer jadi udah langsung ditulis ya bahwa tahap selanjutnya adalah seleksi berbasis komputer atau SBK nah syaratnya pertama aku lulus dulu seleksi administrasi aku udah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya aku dapat tuh surat undangan ikut untuk seleksi SBK nya nah di surat undangan ikut seleksi SBK itu aku dapat di akun dan yang isinya itu menerangkan aku termasuk untuk ikut seleksi SBK nanti dengan jadwal yang tertera jadi kan ada rentan tuh kayak sekarang tuh tanggal 14 sampai 19 Juni 2021 untuk yang ikut tahap 1 nah jadi teman-teman itu akan mendapatkan waktu yang rentan itu antara tanggal 14 sampai 19 Juni kayak gitu teman-teman jadi nggak full dari 14 sampai 19 teman-teman itu ujian nggak tapi teman-teman dapat 1 hari atau 1 waktu di antara rentan itu kayak gitu teman-teman jadi masih banyak tuh yang kemarin tanya Kak ini teknisnya gimana ya jadwal saya kapan iya kembali lagi makanya harus bener-bener cek lagi secara berkala akunnya nah selanjutnya kalau aku udah dapet surat itu selanjutnya aku tuh waktu 2019 langsung ikut seleksi dan surat undangan itu tuh wajib dibawa jadi jangan sampai hilang aku waktu itu print print out jadi itu salah satu tiket untuk kita ikut seleksinya nah selanjutnya setelah aku ikutan seleksi aku tinggal menunggu pengumuman nah kalau misalkan di pengumuman itu lolos maka ikut tahap ke tahap yang terakhir atau tahap wawancara nah untuk wawancaranya sendiri itu berbeda ya gini teman-teman banyak juga yang bingung gitu Kak yang seleksi kebangsaan itu seperti apa Kakak ada nggak sih di 2019 nah jawabannya tuh di 2019 tuh aku juga ada tapi waktu di 2019 di gelombang 2 itu disimpannya di tahap wawancara jadi kita langsung face to face sama wawancara ditanya berkaitan dengan materi kebangsaan jadi disini aku akan sharingkan materi-materi kebangsaan yang aku pelajari waktu aku persiapan untuk seleksi wawancara kebangsaan kayak gitu ya teman-teman jadi tonton videonya sampai habis biar teman-teman tuh nggak gagal paham ya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya biar channel ini berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat lagi pada teman-teman nah selanjutnya teman-teman untuk SBK di tahun 2019 jadi aku akan berbicara berkaitan dengan SBK yang ada di 2019 jadi bukan yang 2021 tapi ini sebagai gambaran mudah-mudahan nggak jauh beda gitu yang sama TSSBK di 2019 nah itu ada TVA TKP sama ESAI nah kemarin juga ada yang tanya Kak materinya apa saja sih waktu kakak seleksi berbasis komputer itu nah ada tiga ya jadi aku udah jawab lagi nih biar nggak bingung gitu ya kalau misalkan kayak chat inbox itu mungkin kadang susah juga kan kalau mencerna kata-kata lama juga kalau misalkan ngetik WA dan lain sebagainya nah jadi untuk di test SBK ini waktu di 2019 aku ada tiga kali test gitu ya dalam satu waktu itu gitu jadi nggak ada jeda gitu cuman jeda ya jeda relax aja jadi nggak kayak TPA-nya kapan TKP-nya kapan nggak tapi satu waktu itu tuh tes TVA dulu yang muncul tuh soal TVA dulu setelah beres soal TVA lalu muncul soal tes TKP-nya nah setelah selesai TKP barulah menyelesaikan ESAI kayak gitu teman-teman nah mungkin kita coba kupas ya teman-teman tadi kan disini ada TVA ada TKP sama ada ESAI nah yang pertama aku akan mengupas berkaitan dengan TVA-nya nah untuk TVA-nya sendiri ini aku berbicara di tahun 2019 ya nah di tahun 2019 itu untuk TVA-nya itu ada terdiri dari 60 soal kayak gitu nah 60 soal ini terdiri dari kayak soal biasa kayak CPNS gitu ada soal verbal ada non-verbal ada juga numerik terus ada juga kayak deret nah ini mungkin gambarannya ya nanti untuk yang lengkapnya aku akan tuliskan beberapa mungkin yang termasuk ke soal yang ada di tahun 2019 itu nah untuk mengupas apa aja sub-sub materinya ini teman-teman bisa lihat di video yang ini ya teman-teman nah di video ini aku udah sharingkan apa aja sih yang ada di seleksi berbasis komputer terutama sub-sub materinya nah untuk tes TVA-nya sendiri disini kan ada 60 soal nah waktunya itu kurang lebih ada sekitar 90 menit ini ya kurang lebih ini jadi aku juga agak lupa-lupa ingat gitu ya nah ini waktunya adalah 90 menit nah 90 menit ini harus kita mengejarkan 60 soal ini nah teman-teman untuk tips dan triknya cara mengajarkan ataupun cara teman-teman belajar untuk membagi-bagi biar teman-teman tuh bisa memahami materinya teman-teman bisa di cek di video ini ya teman-teman dan di video ini insya Allah udah lengkap oke nah ini untuk TVA ya jadi udah terjawab ya teman-teman yang bertanya dari kemarin soalnya itu ada berapa jadi soalnya itu ada 60 soal adapun soalnya itu ya seperti tes potensi akademik pada umumnya dan nanti di next video selanjutnya aku akan coba sharingkan juga beberapa soal-soal yang jadi referensi waktu aku belajar dan Alhamdulillah waktu itu tuh ada beberapa yang keluar juga jadi pas lagi waktu ngisi tuh udah tau oh jawabnya tuh harus seperti apa dan lain sebagainya oke next ya nah untuk di TVA-nya sendiri ini mungkin banyak juga yang tanya Kak untuk skor TVA-nya itu maksimal harus berapa ini aku sharing aja ya jadi untuk di TVA itu kan ada tadi ada 60 soal nah satu soal itu bobotnya itu 5 poin dan tidak ada sistem minus teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mengisi ya isi semuanya tapi dengan catatan teman-teman harus baca dulu petunjuk soalnya takutnya antara 2019 dan 2021 sekarang itu berbeda nah aku jadi sharing di tahun 2019 ya mudah-mudahan gak terlalu jauh gitu ya berbedanya jadi ada perbedaan-perbedaan cuman sedikit itu nah disini teman-teman untuk satu soal itu kan 5 poin berarti soal maksimumnya itu soal maksimumnya itu harus bobot nilainya itu ya bobot nilai bobot nilainya itu adalah 300 nih nilai maksimumnya terus ada yang tanya kak terus passing grade-nya berapa untuk nilai ini pun tidak di-publish gitu berapakah passing grade-nya tapi ya saran aku teman-teman punya target aja kalau misalkan ini 300 itu kan udah maksimal berarti waktu itu aku tuh buat gimana caranya aku minimal itu dapet 180 nah ternyata ini aku sharing ya pengalaman aku nah waktu itu tuh aku udah target tuh dari rumah tuh ya yaudahlah yang penting aku misalkan betul 30 soal nih setengahnya aja lah 150 atau aku taikin lagi ya kalau misalkan aku 150 berarti kan aku cuman ngejar minimal berarti kalau misalkan nanti jatohnya gak 150 itu kan berarti di bawahnya nah maka aku rubah tuh dari rumah yaudahlah pokoknya aku pencapaian tuh minima 180 eh ternyata pas aku datang ke tempat testnya itu kan waktu itu ya itu ada layar besatu dipasang di luar nah layar itu tuh otomatis kayak mungkin teman-teman yang pernah ikut tes CPNS jadi ketika kita udah selesai mengejarkan soal TVA-nya itu akan muncul di layarnya nilai kita tuh berapa dapetnya nah waktu itu itu gak gak layar sih waktu itu ditempel kalau gak saya aku juga lupa lupa-lupa ingat nih sih tapi aku tuh lihat gitu dari yang sesi pagi bahkan ada sesi yang dari sesi pertama juga masih ada yang ditempel pas aku lihat itu yang dapet nilai 190 itu banyak 180 juga banyak rata-rata 180 150 itu banyak wah tiba-tiba entah bagaimana sebelum aku masuk aku udah buat keputasan oke minimal soal yang harus aku jawab itu berbobot 200 gitu ya berarti kurang lebih ada 40 soal yang harus aku jawab betul supaya aku tuh agak di atas gitu gak sama rata dengan rata-rata yang dapet 180 dan 180 dan ternyata mungkin dengan aku menerapkan beberapa strategi-strategi sebelumnya dan aku juga fokus itu ke latihan soal jadi gak lagi membaca materi-materi mungkin untuk baca materi itu hanya kayak misalkan ada soal yang masih aku belum bisa jawab nah baru aku lihat tuh ke itunya gitu ya ke materi-materinya nah aku waktu itu mungkin ini sebagai motivasi aja ya jadi tidak ada maksud aneh-aneh dengan strategi-strategi yang aku kupas di video ini ya teman-teman nah di video ini aku mendapatkan nilai dari 300 maksimal itu aku dapat 245 poinnya dan itu tuh bener-bener aku cuman belajar hanya 10 hari 10 hari yang bener-bener dari nol karena memang baru selesai skripsian gitu ya masih kayak belum move on gitu ya tapi alhamdulillah dengan tekad bismillah kalian juga pasti bisa ya nah selanjutnya teman-teman nah untuk TVA-nya sendiri mungkin untuk referensi-referensi untuk belajar mungkin nanti yang pertama aku akan sharing juga ada kayak misalkan kisi-kisi ya kisi-kisi yang aku dapat di 2018 karena yang untuk di 2019 itu udah agak lupa tapi enggak jauh beda sama dengan 2018 terus yang kedua aku juga mengisi soal-soal TPA nih soal-soal TPA yang dari Oto Bapenas nah selanjutnya selain itu aku juga install aplikasi nih kan kadang kita tuh kayak jenuh gitu ya kayak jenuh gitu harus belajar terus gitu nah aku main aplikasi juga aplikasi TPA gitu itu untuk menambah referensi juga sih teman-teman dan untuk teknik-teknik strategi menjawab dan lain sebagainya udah lengkap ya di video ini jadi teman-teman tinggal cek aja ya nah teman-teman itu dia berkaitan dengan TVA mungkin kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar nanti aku buatin videonya ya nah mungkin ada beberapa yang pertanyaan-pertanyaan sih kemarin gimana sih soal matematikanya sulit atau mudah dan lain sebagainya itu sih yang menurut aku mudah atau sulit itu relatif mungkin mudah buat saya belum tentu mudah buat teman-teman sekalian susah buat saya mungkin bagi teman-teman itu mudah gitu nah seperti itu teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat ya next di video selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal TVA ya aku akan berbagi berkaitan dengan tips dan trik untuk mengerjakannya kayak gitu mudah-mudahan teman-teman terbantu dan video ini juga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman sharingkan ke teman-teman yang lain yang lagi membutuhkan karena aku selalu memegang prinsip ketika kita membantu orang lain insya Allah akan ada Allah yang akan membantu kita teman-teman nah selanjutnya teman-teman aku juga akan mengupas berkaitan dengan tes kebangsaannya nah untuk tes kebangsaannya sendiri nanti aku akan fokus di video selanjutnya yang benar-benar aku akan kupas gitu ya karena mungkin di tes kebangsaan ini tuh kan berbeda waktu itu aku wawancara sistemnya nah sekarang mungkin aku juga belum tahu gitu apakah memang kayak TPA ditulis kayak gitu kayak misalkan ya soal gitu dalam isi soal atau sebagainya tapi aku cuman disini mau sharingkan berkaitan dengan materi-materi supaya jadi bekal untuk teman-teman tuh mempersiapkan tes kebangsaannya ini nah jadi di 2019 itu aku tuh dapet untuk tes wawancaranya teman-teman nah itu dia teman-teman di video kali ini jangan lupa subscribe dan like-nya juga saya sebanyak-banyaknya mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman terus semangat ya jangan menyerah teman-teman udah di step ini semoga teman-teman diberikan kelancaran dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman karena itu yang paling penting oke teman-teman mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat ilmu salam sahabat guys